Kawasan wisata Gunung Mas Puncak, Bogor, Jawa Barat yang sempat ditutup karena longsor, kini sudah dapat dilalui kendaraan. Longsor yang terjadi pada minggu malam disebabkan hujan yang mengguyur seharian. Proses evakuasi material longsor di kawasan wisata Gunung Mas Puncak, Bogor, Jawa Barat berlangsung lama. Evakuasi material longsor menurunkan alat berat dan pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyiram sisa lumpur di jalan agar tidak licin. Setelah sempat tidak bisa dilalui kendaraan, kini arus lalu lintas sudah kembali normal. Seluruh kendaraan termasuk kendaraan berat sudah dapat melintas di kedua arah. Bisa dilalui kedua arah, sehingga evakuasi tanah dan material sejak tadi malam atau dini hari juga dilaksanakan baru selesai. Sehingga arus sudah kami buka, untuk saat ini sudah dapat dilalui kedua arah, baik R2 maupun R4. maupun kendaraan besar sudah bisa dilintasi. Hujan deras di kawasan Bogor sejak minggu malam menyebabkan tebing setinggi 20 meter di kawasan Gunung Mas Puncak, Longsor. Material longsor hingga menutupi banan jalan dan arus lintas sempat ditutup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan.